gila cepet banget ini mainnya guys ini kalau master main ini kayaknya cepet begini ya waduh iya waduh guys balik lagi bersama saya anu kunyfi di sini oke guys jadi ini ada berita yang agak menarik sih menurut gua ya ini tuh sebuah kasus dimana akun game catur pemain dari Indonesia di Bennett gara-gara dia berhasil ngalahin youtuber-youtuber ini ya yang namanya Gatom Chess ini katanya youtubernya udah 700.000 subscribernya guys jadi yang punya akun ini katanya itu akunnya di Bennett gara-gara bapaknya habis menang lawan Gatom Chess ini guys pas live stream jadi katanya fans dari Gatom Chess ini mereka rame-rame nge-report akun pemain catur Indonesia ini guys karena waktu live stream bapaknya yang punya akun ini dia berhasil ngalahin si Gatom Chess ini nah sekarang kita ayo baca kronologinya dulu ya jadi ini postingan dari Ali Akbar nah disini bacanya kalian bisa lihat nggak gua perbesar dulu ya nah bapak kalau gue main catur online di chess.com nah jadi ini bapaknya yang punya akun ini dia main catur di chess.com nggak lawan Gatom Chess ini guys dia ketemu dengan Gatom Chess dia Master International dengan elo 2400 gua nggak tahu ini apaan mungkin ini mungkin sebuah rank di chess.com ini ya ya tingkatan ringnya mungkin sekaligus dia juga youtuber dengan 700.000 subscriber nah itu waktu bapaknya tanding yang lawan si Gatom Chess ini di-share kan secara live di tweets ya guys ditonton ribu orang terus bapaknya menang nah para penonton tweets jadi ngambek guys nah yang jadi gua duga penonton tweetsnya ini kebanyakan dari fansnya Gatom Chess ini mereka nuduh-nuduh bapak gua curang nah mungkin mereka ngirain bapaknya ini citar atau semacamnya ya mereka nge-report masal akun bapak gua oh jadi ternyata ini yang punya akun ini bapaknya mungkin bukan akun anaknya ini ya intinya akun mereka di bandet guys intinya itu akun bapak gua kena blokir for your information bapak gue mantan pemain catur turnamen yang sekarang udah pensiun Oh jadi bapaknya ini jago mencatur karena bapaknya mantan ini guys pemain turnamen ternyata terus gue tunjukin aplikasi catur yang bisa bermain lawan orang secara online Nah itu dia tadi chess.com ya akhirnya dia ketagihan ketagihan main ranked match sampai ketemu para master di di aplikasi catur itu nah kebetulan aja bapak gua ketemu dengan seorang tweet streamer ya itu tadi Gatom Chess yang punya fans garis keras nah gila disini mohonnya nih ini fans garis keras itu kalian udah mengerti kan Bapak gue nggak tahu apa-apa karena nggak bisa bahasa Inggris jadi gua nggak jadi gua yang ngurusin aplikasinya Bapak gua tinggal mainin doang Oh jadi bapaknya ini yang eh pemin caturnya ini dia cuma tahu main doang guys yang ngurusin aplikasinya itu anaknya nah disini juga dia kasih peringatan yang salah itu para fans Gatom yang nonton di Twitch jadi tolong jangan salahkan Gatomnya kasihan nah kalau menurut gua sih emang bener soalnya fans-fans garis kerasnya ini guys yang waduh kalian kalian ngerti kan si gotam ini kayaknya nggak tahu apa-apa guys dan gua rasa yang nge-report akun bapaknya ini itu fans-fansnya semua fans-fansnya dari Gatom ini yang mungkin kebanyakan masih bocah kali ya Nah ini ada screenshotnya ya foto-fotonya Nah jadi akunnya itu namanya Dewa Kipas ini akun yang di band aja sama fans-fans dari Gatom ces ini ini lihat nih skornya satu kosong rating catur cepat 2311 gua nggak tahu ini gua nggak ngerti catur jadi gua nggak tahu rating-ratingan kayak gini nah ini dia screenshotnya kalau kalian ngerti catur nah ini pesan baru siapa nih mungkin ini yang nge-chat akun bapaknya nih karena mungkin dikira dia nge-chat ya jadi banyak yang nge-chat mungkin di chat dengan kata-kata ah liat nih Halo dewa kipas eh untuk sementara eh akun ces kamu kita tutup karena kita menerima apa artinya nih ya eh akun anda melanggar eh violation artinya melanggar peraturan dari firepolicy eh situs ces.com ini guys jadi sekiranya seperti itu kronologinya ya kalian bisa lihat di sini kan nah kemudian di sini ada juga yang nge-share video rekaman dari live streamnya eh dari akun gerinrio sekarang kita coba nontonnya karena gua nggak ngerti catur kalian bisa eh komen di bawah ya guys Ayo kita lihat keten ces yang putih ya Dewa kipas ini yang yang hitam gila cepet banget ini mainnya guys ini kalau master main ini kayaknya cepet begini ya waduh kokil banget dah waktu karena ini rekaman live stream jadi Hai dipercepat mungkin ya atau gimana gila cepet banget nih nah lih-lih ini nggak pakai batu berpikir kayaknya nih mencetnya nih nah jadi katanya setelah live stream ini eh banyak yang nge-report akun dari diwakipas ini karena katanya mungkin dikira dia nge-cheat guys gitu Nah kalau sekarang kita lihat di channel YouTube Gatam ces ini waduh subscribernya berkurang ternyata dan nih jadi 695 subscriber itu berarti mungkin dia punya fans dari Indonesia juga guys waduh berarti yang kurang subscriber yang kurang itu mungkin event mereka dari Indonesia kali fans dia dari Indonesia sekarang kita coba lihat videonya kita lihat video yang satu hari lalu ya kita lihat kolom komentar berikutnya guys kita urutkan paling terbaru ya kita lihat apakah netizen-netizen Indonesia udah nah lihat nih yo bro your fans are cringe karena kau kalah melawan diwakipas ya defense kamu nge-report dia karena cheating waduh lihat nih kita baca komentar ya baperan nah ini yang jeleknya juga nih netizen Indonesia 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 nih karena cuma baca berita setengah jadi mereka eh pahamnya setengah juga guys mereka tahunya ini yang salah itu sih Gatam ces ini nih lihat nih nah ini juga yang enggak perlu dicontoh nih guys nah lost in denry for the rifle that f-ing stupid lihat nih kedua pada banyak yang nyalain disini Gatam cesnya nih nah lihat nih idiot fans who report diwakipas account nah ini ini yang bener nih fansnya yang nge-report where is dewakipas why was it banned by people waduh gila guys ini artisian Indonesia pada nyerang semua nih guys akun YouTube channel YouTube Gatam ces ini ya lihat nih ini komentar terbarunya semua orang Indonesia nih kalau aku report akun gak terima kekalahan gila ya pas ini si Gatam ces ini bingung Aduh apa nih kenapa banyak komen-komen dari Indonesia nih dia juga nggak ngerti mungkin gua penasaran sih pengen lihat dari klarifikasi dari si Gatam ces ini mungkin dia bakal agak terganggu nanti kalau banyak eh komen-komen dari netizen Indonesia yang masuk ke channel YouTube nya ya kita tunggu aja mungkin dia bakal kera klarifikasi atau mungkin dia nggak peduli kita nggak tahu guys tapi sayang banget juga sih guys sampai ngebendet akun orang karena kalah waduh itu fansnya kayak gimana tuh aslinya tapi gua ras itu fans fansnya mungkin masih pada-pada bocah semua guys jadi taunya karena terlalu ngedewain eh eh idolanya jadi nggak terima kalau kalah ya apalagi pas terus live stream waduh kasih juga sini Gatam ces ini waduh punya fans kayak gitu Wah gila bener dah Oke jadi mungkin segini aja dulu kita bahas soal kasus ini ya Coba kalian komen di bawah gimana pendapat kalian menurut kalian ini si Gatam ces ini perlu klarifikasi atau gimana menurut kalian enggak coba tulis aja pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya guys Oke jadi jangan lupa untuk klik tombol like-nya jangan lupa untuk subscribe dan Oke see you in the next video